Intro Berikut adalah teknik budidaya ikan lele kolam air terpal. 1. Pembuatan kolam terpal Terpal yang akan digunakan untuk kolam, dicuci terlebih dahulu dengan sabon agar bau lem dan bahan kimia lainnya dapat hilang. Lalu bilas dan kerimkan. Buat konstruksi kolamnya. Jangan terlalu dangkal karena jika terjadi penguapan dan membuat kondisi kolam panas dan ikan akan kelelahan bahkan bisa mati setelah kolam jadi kolam diisi dengan ketinggian air. Sekitar 20 cm, lalu diamkan air selama seminggu dalam kolam agar terbentuk lumut. Dan agar muncul fitoplankton yang akan jadi makanan alami lele nantinya. 2. Pemilihan Bibit Benih lele yang baik adalah benih yang gesit, agresif, berwarna cerah, ukurannya. Sama rata, serta aktif melakukan oksigenasi. 3. Penebaran benih, setelah kolam dan benih. Siap, selanjutnya lakukan penebaran benih pada kolam untuk ukuran kolam 2x2x1. Meter dibutuhkan sekitar 1000 ekor benih ikan lele jika ukuran kolam lebih besar maka benih yang disiapkan diakumulasikan dengan perbandingan seperti di atas. Karena pada habitat baru biasanya ikan belum bisa menyesuaikan diri, oleh sebab itu, jangan langsung masukkan ikan dalam kolam, sebaiknya masukkan terlebih dahulu ikan pada bak atau mberiaang. Sudah diisi air dari kolam selam sekitar 30 menit, agar bisa menyesuaikan, setelah itu. Baru masukkan ikan pada kolam budidaya. Penebaran bibit ikan lele baik dilakukan pada pagi, hari atau malam hari, di mana kondisi air relatif stabil, jangan lupa berikan penerduh untuk ikan dalam kolam berupa tanaman air seperti kangkung, talas atau nceng gondok. Pada umur 20 hari, lakukan penyortiran terhadap ikan lele. Hal ini dilakukan karena ikan yang berukuran lebih kecil, akan lebih sulit mendapatkan makanan dibandingkan dengan yang berukuran lebih besar. Setelah dilakukan penyortiran, pisahkan ikan hasil sortiran pada kolam yang berbeda. 4. Perawatan Pada bulan pertama air diisi 20 cm, tapi karena proses penguapan biasanya volume air akan berkurang maka tambahkan air lagi hingga volume semula. Pada bulan kedua dan ketiga volume air ditambah menjadi 40 dan 80 cm. Kolam Tidak perlu pembersihan jika air dalam kolam berwarna hijau, biarkan saja karena itu adalah kualitas air yang disukai oleh ikan lelebahkan bila berwarna merah tidak perlu. Lakukan penggantian air dalam kolam terpal karena jika air berwarna merah berarti ikan sudah siap untuk dipanen, pemberian pakan dilakukan minimal sebanyak 3 kali yaitu pagi, hari, sore hari dan malam hari. Pakan yang baik adalah pakan yang memiliki kandungan protein sekitar 35%, lemak 13%, karbohidrat 18%, vitamin dan mineral. 5. Pemanenan ikan Ikan leleb dapat dipanen setelah berumur sekitar 3 bulan atau 90 hari. Pada saat pemanenan juga lakukan penyortiran, guna untuk memisahkan mana ikan yang akan Dijual untuk konsumsi dan mana yang akan untuk dijual sebagai bibit ikan kembali, semoga Bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!